Halo sekalian, selamat datang. Biar kami bersilakan, Pak Ibu untuk bisa berhormat kepada kalian yang disiakan. Tentunya di acara yang terbiasa ini Konferensi First ADB Negara ke-267 dan bertemu dengan seluruh rekan-rekan media yang ada di sini. Mas, tadi kesininya mendidak atau memang diusirkan sama orang ini? Kan memang saya harus jadi emang jadwalnya? Pendangannya udah dari 3 hari yang lalu. Tadi sempat berbicara aja, Mas, sama Tante Mas. Masalah adeknya memang punya garangnya. Selain itu? Selain itu, Mas? Ya. Kita tunggu aja di kejutan-kejutan dari Rancis First ADB Negara ke-267. Ada apa? Ada apa? Deklarasi atau gimana? Adeking Mangkunegaran. Kejutannya itu? Iya. Adeking Mangkunegaran, makan-makan, lalu ada Mangkunegaran-ran, ada Larasati. Mas, terkait Kanjeng Gusti kan salah satu yang elektabilitasnya yang tertinggi di Radar Wilwakot. Nah, Pak Bidamau. Yang tertinggi Pak Wakil Walikul. Salah satunya kan ada Kanjeng Gusti. Apa kedatangan Mas Gibran itu untuk kembali meroketkan? Enggak. Kita ngurusin event dulu, urusan politik itu. Enggak tiap hari kita tuh bahas politik. Sampai hari ini kan belum ada apa namanya Gusti itu menyatakan kesediahannya untuk maju itu. Enggak. Wakti tanyakan ke beliau sendiri itu. Wakti tanyakannya ke sahaja. Tapi selama ini sudah ada pembicaraan dengan Musi, boleh misalkan Mas? Kan Mas Fali kan juga dekat dengan kandang Musi. Pembicaraan apa? Terkait kementi nanti. Tidak. Atau keinginan beliau. Kami kalau bertemu itu membahasnya event, membahas kebudayaan, membahasnya rencana-rencana yang mampu negeri yang kedua. Terkait perpolitikan mungkin Mas? Hmm? Tapi pernah menurut. Kalau masalah politik, masalah pilkada yang ada di kota Solo, teman-teman media bisa menanakan keadaan ke para-para ketua, ketua DPC. Oh, saya bukan siapa-siapa ya. Saya enggak punya kekuatan untuk menutupannya. Mas, Mas, kalau yang lebih berisik dan juga Den Sam Sudin itu juga mengajukan sebagai sahabat pengadilan, gimana Mas? Ya, monggo silahkan. Biar berproses semua. Oke? Yes, yuk balik-balik kota yuk. Ya, terima kasih ya. Ya, ya. Kita potong. Rencana mendaftar, Gusti? Ya, ada gini dulu aja. Mungkin ada rencana. Mendaftar BDI mungkin atau? Pokoknya kita beratasi gini dulu. Mas, masuk dalam pursa? Ya, itu tentu ya. Kita apresiasi, Mbak. Kita apresiasikan dan kita syukuri tentunya. Tapi untuk sekarang ini saya masih fokus di penejaran dulu dan ada gini dulu. Nah, itu pokoknya fokus di situ dulu. Artinya tidak mau maju, ya, Gusti? Atau sebetulnya apa? Sementara fokus di maju negara ini. Pendantaran masih sampai Mei, ya, Gusti. Ini kita lihat ini. Ya, katanya beberapa partai yang menunggu. Makan, Gusti ini latakan keserjaannya untuk melamar. Ya, pokoknya kalau jadi saya fokus di maju negara ini dulu. Ini kita ada acara yang cukup rumit juga. Adjutin. Nanti setelah itu gimana, kita lihat dulu pokoknya. Sementara pokoknya fokus di maju. Tidak ada dorongan dari Mas Gibran, mungkin. Ya, ada dorongan dari Mas Gibran, mungkin. Kita lihat kegiatan dari program diksinya. Pokoknya, di mana kolaborasi itu kan. Pokoknya, kolaborasi dengan Mas Gibran, dengan pemerintah kota, ini kan bagian dari prinsip kita tadi, ya. Di mana kegiatan impah penegaran ini bisa di masyarakat terkutuas. Bisa menerima matah. Tapi ada dorongan dari Mas Wali. Kan selama ini, pemberitaannya itu, kusus-kusus ini diendorse oleh Mas Wali. Jangan. Enggak lah, pokoknya. Kolaborasi aja. Kita kolaborasi terus. Mungkin udah lama ya, Mas. Ada dorongan. Apa ya, Pak? Dari Mas Wali ada dorong. Dorongan untuk bikin program-program banyak pokoknya. Ada tawaran panggilan. Program-program untuk kota Soong. Terima kasih, Mas. Oke, Pak. Oke, Gusti. Selamat menikmati, Gusti. Terima kasih.